budidaya Sancang di kota ini di rumah siapa nih? di umruk nih, gue orang ditantur? enggak Sancang ini enggak ditantur? enggak Sancang-sancang Sancang enggak dengannya laksak doang ini latar pungitang ulangnya gue enak enggak Sancang enggak ada ewewis ngedul 500 biji puncul 5 tahun gue rasa Sancang-sancang kayak ada lagi beton sampai lagi selama-lamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yeah untuk sementara kita tanam bergerombor jadi nanti kalau kita bisa dan ini adalah sisa penanaman kemarin karena kemarin gak selesai menanam jadi saya taruh di ember saya rendam ini sudah 5 hari 5 hari perendaman sudah kelihatan bintik-bintik kayaknya akar ini jalan akar ini langsung saja kita tanam ini untuk pucuk-pucuknya ini sudah saya tanam kemarin sudah 5 hari pun daunnya masih segar tetap segar ini karena sancang mudah hidup kita lanjut cari tanah dulu buat media tanam untuk proses penanamnya gini lor ini saya menggunakan tanah yang ada di kebun dan pasir dan pasir perbandingan 2-1 2 untuk tanah yang ada di kebun dan 1 untuk pasir pancang mudah hidup pakai media apadang jangan hidup yang penting jangan pakai empuk tanah bisa gusuk tetapnya kita pasarkan sedikit ini lagi hujan ini kita isi kira-kira setelah dulu selanjutnya terus kita tonton pin ini kita huruf lagi ya kalau sudah kita kasih air ini lor ya sampai basah usah kita taruh saja di tempat yang terduh jangan sampai terkena sinar matahari langsung tidak perlu penyungkupan ini kita lihat yang kita lihat yang sudah tumbuh lor ini 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 hasil setik juga ini sudah subur banget dengan cara yang sama ini ini kita lihat kita lihat sudah dulu lor dan terima kasih sudah mampu di channel kami salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati